Saya akan berjalan-jalan, saya akan berjalan-jalan. Beberapa hari berlanjut saat Pang dan Korn masih harus menjalani tugas tambahan di kelas unggulan. Di sini, Korn memberitahu Pang kalau di kejadian kemarin, dia melihat apa yang dilakukan Pang kepada Nak. Dia menyadari kalau kemampuan Pang sebenarnya telah muncul, namun dia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Beralih ke kantin setelah menyelesaikan tugas tambahan mereka, di sini diperlihatkan Claire yang sedang berbicara dengan Korn. Jadi ternyata selama beberapa hari belakangan ini, Korn sama sekali tidak tidur dan Claire mengetahui hal itu. Dia berpikir kalau itu adalah kemampuan unik Korn dan menyuruhnya untuk memberitahu Pak Pom. Namun di sini Korn tidak setuju karena menurutnya kemampuan itu terlalu GG alias nggak guna. Padahal dengan kemampuannya itu, dia memiliki hal yang paling berharga di dunia ini yaitu injury time atau tambahan waktu. Sementara itu, di sisi lain, anak jurnalisme yang bernama Koi sedang disidang oleh Bu Lada karena kegiatannya menyelidiki tentang kelas unggulan dan anak-anak di dalamnya. Bu Lada memperingatkannya untuk berhenti karena program itu adalah rahasia sekolah. Namun di sini dia tidak menjawab dan hanya tersenyum mendengar perintah Bu Lada. Suatu malam saat Korn sedang menghabiskan malam dengan berenang di kolam sekolah, dia dihampiri oleh Koi yang ngakunya juga nggak bisa tidur. Padahal di sini murid reguler tidak boleh masuk ke sana di luar jam operasional. Dan dari sini, mereka berdua mulai dekat satu sama lain. Karena merasa sudah dekat, Korn lalu memberitahu Koi rahasianya bahwa dia adalah salah satu manusia dengan kemampuan unik, di mana kemampuan uniknya membuat Korn tidak butuh tidur seperti manusia pada umumnya. Dan di sini dia juga memberitahu kalau para murid di kelas unggulan sebenarnya bukan anak biasa dan mempunyai kemampuan unik masing-masing. Kabar kedekatan mereka berdua lalu mulai terdengar oleh para guru. Bu Lada dan Pak Pom lalu memanggil mereka berdua secara terpisah untuk menanyakan kejelasannya. Di sini Koi diminta untuk keluar dari klub jurnalis, sedangkan Korn diminta untuk fokus karena sebentar lagi mereka akan ujian semester. Sampai di sini, Korn lalu menuduh Claire kalau dia memberitahukan Pak Pom tentang kemampuannya, karena dia menganggap Claire ini sirik melihat kedekatannya dengan Koi. Di lain sisi, Claire mencoba memberitahu Korn kalau sebenarnya Koi punya niat tersembunyi dengan mendekatinya. Namun karena terlalu bujin, Korn malah emosi dan memintanya untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Di sinilah akar permasalahan terjadi karena merasa dikhianati oleh temannya sendiri. Korn lalu mengajak Koi ke lab komputer dan menunjukkan file-file rahasia tentang program kelas unggulan. Lalu entah dapat info dari mana, tiba-tiba Claire menelpon dan memperingatkan Korn akan tindakannya yang bisa membahayakan masa depannya dan teman-temannya di kelas unggulan. Di sini Korn masih bersih keras kalau Koi tidak mungkin mengkhianatinya seperti Claire dan yang lainnya. Namun di tengah perdebatannya ditelepon, tiba-tiba Koi berkata kalau dia ingin pergi ke toilet sebentar. Padahal dia sudah mengkopi file-file tersebut dan berusaha menguploadnya ke internet. Dan ternyata, Claire dan Pang sudah menduga hal itu akan terjadi. Mereka berdua sudah menunggu Koi di dalam ruangan dan berusaha menghentikannya. Di sini Korn akhirnya sadar dan berusaha membujuknya agar membatalkan niatnya tersebut. Namun, bujuk rayunya nggak mempan. Begitu file-file sudah mencapai 100%, Koi langsung buru-buru mengklik tombol upload. Namun tiba-tiba... Ternyata, orang yang memberitahu Claire sebelumnya adalah Wave dan dia muncul di layar komputer sekaligus membatalkan semua rencana Koi. Di saat yang bersamaan, Pak Pom dan Bulada juga sampai di ruangan itu. Sampai di sini Bulada membawa Koi sedangkan Korn diserahkan kepada Pak Pom. Lalu, karena menilai Korn sudah melanggar peraturan nomor wahid di kelas unggulan, yaitu membojorkan rahasia kepada pihak luar, maka dia memutuskan untuk mengeluarkan Korn dari kelas dan memintanya untuk menemui kepala sekolah esoknya. Nah, di sini Pang mencoba meyakinkan Pak Pom untuk memberi Korn satu kesempatan lagi. Namun, sepertinya udah nggak bisa karena pelanggaran yang dilakukannya udah cukup serius. Karena merasa menemui jalan buntu, Pang lalu memegang tangan Pak Pom dan menggunakan kekuatannya untuk tidak mengeluarkan Korn. Dan ternyata dia berhasil. Akhirnya Pak Pom menuruti permintaannya. Sampai di sini diperlihatkan sudah ada beberapa murid yang melihat Pang menggunakan kekuatannya, termasuk Wave yang memantau mereka lewat CCTV. Keesokan harinya, Pang juga memberitahukan Nam Tan dan Om tentang kekuatannya. Namun, dia masih merahasiakan itu dari Pak Pom dan kepala sekolah. Selanjutnya, untuk memastikan bagaimana cara kerja kekuatan Pang, dia lalu mencobanya kepada Om. Dan di sini diketahui kalau syarat menggunakan kekuatannya, Pang harus menyentuh dan merasakan detak jantung atau denyut nadi dari calon targetnya agar kemampuannya bisa berfungsi. Singkat cerita, musim UTS pun tiba dan di sini para murid unggulan mengikuti ujian reguler seperti biasa. Namun, ternyata ujian sesungguhnya untuk kelas unggulan baru dimulai malam harinya. Para murid diminta berkumpul di aula sekolah dan di sini Pak Kepala Sekolah sendiri yang membuka ujian dengan memberikan intro sebuah cerita misteri di sekolah itu. Lalu Pak Pom melanjutkan dengan menjelaskan aturan mainnya. Jadi di sini para murid unggulan diminta untuk memecahkan misteri tentang sebuah kasus kematian yang dulu pernah terjadi di sekolah itu. Mereka diberikan walkie-talkie untuk saling berkomunikasi dan memberikan jawaban. Dan murid yang berhasil mengumpulkan skor paling banyak akan mendapatkan satu permintaan yang akan dikabulkan oleh Kepala Sekolah. So, ujian akhirnya dimulai. Di sini Pun dan Om yang pertama mendapat poin dengan memberikan jawaban setelah mengobservasi sebuah manekin yang jatuh dan dijadikan sebagai petunjuk pertama mereka. Berdasarkan penemuan itu, maka diasumsikan kalau si manekin tewas karena keracunan. Mereka lalu membentuk kelompok untuk mencari petunjuk lain di sekitar sekolah. Diperlihatkan di sini kelompok Claire, Pun dan Emon pergi ke ruang kelas. Sedangkan kelompok Pang, Om dan Namtan pergi ke ruang loker sesuai petunjuk yang ada di manekin itu. Sementara Wave dan Kor memilih untuk pergi sendiri-sendiri. Di ruang loker, kelompok Pang menemukan beberapa petunjuk berupa foto yang menampilkan dua sosok siswa perempuan bersama Bulada. Mereka berdua sebelumnya pernah melakukan sebuah penelitian bersama dan mendapat nilai yang cukup bagus. Sementara itu, di ruang kelas, kelompok Claire menemukan beberapa petunjuk berupa catatan yang jika digabungkan akan berbentuk menjadi sebuah surat. Isinya kurang lebih soal kekecewaan atas perilaku yang didapatkannya. Seolah-olah dia tidak dianggap di sekolah, padahal dia sudah mati-matian mengerjakan penelitiannya. Di saat yang bersamaan, Korn juga berhasil menemukan petunjuk berupa medali yang dibuang di tong sampah. So, di sini pun menyimpulkan kalau sebenarnya catatan itu adalah milik murid yang satunya lagi yang bernama Wipa. Dan dia berencana untuk membunuh murid satunya yang digambarkan dengan manekin. Hal itu semakin diperjelas ketika Pang menemukan catatan medis si manekin itu. Berdasarkan catatan itu, Pang menyimpulkan kalau si manekin itu adalah murid yang juga mempunyai kemampuan unik dan tidak tewas ketika diracun. Jadi sebenarnya mereka bukan menyelidiki kematian si manekin itu. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Wave mulai berbicara lewat HT-nya. Ternyata dia dari tadi googling dan menemukan sebuah artikel yang memuat tentang kejadian itu. Jadi kejadian itu benar-benar terjadi di sekolah mereka. Dan seseorang yang digambarkan dengan manekin itu bernama Nica, murid unggulan pertama di sekolah Ridhawi-Wawi. Jadi ternyata Wipa bukan hanya ingin membunuh Nica. Namun dia juga berencana untuk membunuh semua murid di sana dengan cara menuangkan racun ke tandon air minum di sekolah. Alasan Wipa ingin menghabisi semua orang di sekolah adalah karena dia dibuli oleh seluruh sekolahan karena dianggap hanya memanfaatkan Nica dalam penelitian yang mereka kerjakan sebelumnya. Padahal di sini Wipa mati-matian mengerjakan penelitian tersebut. Namun, Nica yang mempunyai kemampuan anti racun dan gagal dibunuh langsung berusaha memberitahu orang-orang via Sandi Morse yang dia bunyikan lewat pipa. Dan ternyata cara itu berhasil. Wipa akhirnya bisa dihentikan tepat waktu dan nyawa semua orang bisa terselamatkan. So, di sini Wave yang berhasil memecahkan misterinya lebih dulu mendapatkan poin tertinggi lalu disusul Pang di beringkat kedua. Lalu keesokan harinya, karena merasa masih ada yang ganjil dengan cerita UTS mereka, Pang memutuskan untuk mencari info lebih lanjut tentang kejadian itu. Dan ternyata di Perpus, dia menemukan berita lanjutan yang membuatnya mendapat poin tambahan dan menjadi nomor satu melampaui Wave. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!